sehingga faktanya yang ini kena penyakit tapi yang ini selamat ya ini faktanya sahabat dan ya jadi bukan hanya juap-juap sahabat dan ya ini faktanya yang sudah kita aplikasikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Tani Alhamdulillah hari ini admin bisa sering kembali ya sebelumnya biasa ya kita ngopi dulu ya dan ngopi kali ini kita akan bahas bukan untuk soal ngopi ngerokok sahabat Tani ya tapi ngolah pikir sahabat Tani ya yang mana di dalam perawatan tanaman cabai ini ada petani di grup petani cabai Lampung sahabat Tani ya Nah admin hari ini akan berusaha untuk memberi solusi kepada petani yang ada pada grup petani cabai cabai Lampung sahabat Tani ya seperti pada bapak ini pada postingan bapak ini yang menurunkan tanaman cabainya terkenal ayu pusarium sahabat Tani nah admin akan berbagi ke sahabat Tani yang lainnya untuk tanaman CMK ini atau cabai merah keriting ini admin waktu itu gelangi dengan kabel tembaga sahabat Tani ya Nah seperti ini kabel tembaganya lalu sebelum tanam admin juga sudah kocor menggunakan trikoderma dan ini botolnya ya dan postingannya sudah admin posting pada beberapa bulan yang lalu sahabat Tani karena ini juga sudah 45 hari setelah tanam itu artinya triko ini sudah digunakan satu bulan lebih dan untuk yang ini kalau untuk yang ini satu bulan yang lalu sahabat Tani ya kita aplikasikan pada tanaman cabai ini dan untuk hari ini admin juga sudah persiapkan untuk amunisinya untuk mencegah lalat buah sahabat Tani ya Nah kita sudah siapkan amunisi untuk mencegah lalat buah karena sekarang cabainya sudah berbuah kita sudah siapkan ini kurakron sahabat Tani untuk mencegah lalat buah ini bahan aktifnya propenopos ini 500 gram sahabat Tani ya propenopos ini bisa digunakan untuk mencegah lalat buah karena aromanya bau menyengat sahabat Tani ya Nah untuk selanjutnya admin juga sudah beli lagi nih yang ini ini bahan aktif metomil sahabat Tani ya ini juga aktif untuk mencegah lalat buah jadi nanti kita rolling aja ini metomil dengan kurakron atau propenopos sahabat Tani ya dan juga nanti tentu di rolling dengan pesticida yang sudah admin punya seperti imidacloprid Regan dan juga abamektin ya sidametrin juga nanti kita atur aja rolling-rolling untuk mencegah lalat buah juga untuk mencegah fitting sahabat Tani ya dalam arti pencegahan ini tentu tidak pada sama saja ya pada jamur juga harus kita cegah ya jadi untuk petani yang belum mencoba memanfaatkan ini memanfaatkan kabel tembaga ini silahkan dicoba sahabat Tani karena admin hari ini akan berikan testimoninya ya satu bulan lebih admin sudah aplikasikan ini dan hasilnya nanti kita akan lihat bersama-sama oke sahabat Tani kita langsung saja ke testimoninya setelah aplikasi kabel tembaga nah sahabat Tani sebelum ke pembahasan soal kabel tembaga sahabat Tani ya kita akan berbagi dulu soal ini sahabat Tani ya mencegah lalat buah selain mencegah lalat buah tentu kita harus melakukan pencegahan juga untuk hama trip seperti ini nah ini juga berbahaya sahabat Tani ya ini harus kita hilangkan sahabat Tani ya Nah untuk hama itu bisa rolling abamektin dengan imidacloprid sahabat Tani ya Nah untuk mencegah lalat buah ini admin sudah sharing juga ke teman-teman semua diantaranya yaitu kita pasang kapur baru sahabat Tani ya dan juga tentu tadi itu admin sudah sebutkan kita siapkan dua bahan aktif yang berbahan aktif bau menyengat sahabat Tani ya yaitu propenopos dan metomil sahabat Tani ya tapi bukan hanya ini saja banyak bahan aktif lain yang bau menyengat seperti asepat dan lain-lain ya itu juga bisa mencegah lalat buah jadi jangan salah paham dulu bukan berarti cuma ini yang bisa mencegah lalat buah bahan aktif lain juga bisa asal bau menyengat ya asepat itu juga bisa mencegah lalat buah ya asepat itu aromanya juga sama bau menyengat sahabat Tani ya Nah sahabat Tani disini admin bukan menggurui tapi admin hanya sharing saja ya karena admin juga masih terus berupaya untuk mengusahakan agar tanaman ini baik sahabat Tani ya untuk pembahasan kali ini admin hanya akan berbagi testimoni saja ya sahabat Tani ya untuk menjaga tanaman kita karena sejatinya ya yang hakiki itu keberhasilan dalam bertani ataupun dalam hal apapun sahabat Tani ya bukan karena usaha kita ya hakikatnya atas izin Allah tentu sahabat Tani ya karena kita hanya berusaha dalam mengupayakan tanaman kita supaya sehat sahabat Tani ya tentu Allah juga yang menentukan sahabat Tani ya Nah tapi tentu kita sebagai manusia harus berikhtiar sahabat Tani ya salah satunya yaitu dalam perawatan tanaman itu sebaiknya pencegahan ya jadi kalau sudah mengobati kadang-kadang sulit sahabat Tani ya tapi kalau pencegahan itu lebih mudah ya dan keberhasilannya juga sudah pasti lebih besar ya Nah ini salah satunya Alhamdulillah ya ini yang pertama tadi tentu berkat izin Allah ya Alhamdulillah bunga di cabang ye jadi buah sahabat Tani ya Alhamdulillah berhasil dan yang ini juga Alhamdulillah ini juga Alhamdulillah berhasil nyantol ya di cabang ye nya Alhamdulillah berhasil jadi buah sahabat Tani ya Nah sahabat Tani ya jadi ini adalah testimoni tanaman cabe yang satu bulan lalu sudah kita gelangi dengan kabel tembaga sahabat Tani ya ini seperti ini sekarang untuk tanamannya Alhamdulillah jadi Alhamdulillah selamat tidak ada yang seperti pada foto ini Alhamdulillah ya dan kita juga terus berusaha agar tanaman ini tetap sehat sahabat Tani ya lalu tentu ada pertanyaan sahabat Tani ya apakah di daerah sini tidak ada jamur jahat atau bakteri jahat kita lihat sahabat Tani ya pada tanaman timun ini nah tanaman timun ini mati sahabat Tani ya nah ini tanaman timun ini mati ini jamur ataupun bakteri yang menghantam tanaman ini sehingga tanaman ini mati sahabat Tani ya nah disini bukan tidak ada penyakit sahabat Tani ya nah ini daun-daun timun juga seperti ini sahabat Tani ya nah ini pada hancur daun timun sahabat Tani ya nah ini untuk tanaman timun udah layu sahabat Tani ya nah ini layu ini layu dan yang ini mati sahabat Tani ya dan yang ini mati sahabat Tani ya nah bisa teman-teman lihat nah ini ini mati ini kasusnya sama dengan tanaman cabai yang ada pada foto ini sahabat Tani ya sama Armin tidak mau menyebabkan ini pusarium karena Armin juga tidak tahu ini kena penyakit apa tapi intinya penyakit ini bisa dicegah dengan kabel tembaga sahabat Tani nah sahabat Tani kita tidak boleh cuap-cuap saja ya kita akan buktikan ke sahabat Tani apakah benar tanaman ini dikasih kabel tembaga dan sudah kita lihat sahabat Tani ya dari sini ke sini ini tidak jauh sahabat Tani ya cuma satu jengkal tapi Alhamdulillah untuk yang ini selamat sahabat Tani ya nah sekarang kita akan lihat untuk isinya di bawah ini ada apanya kita akan cek jadi supaya para sahabat Tani juga melihat nah sahabat Tani nah ini di bawah ini bisa sahabat Tani lihat ini ada kabelnya nah ini ini ada kabelnya sahabat Tani ya nah inilah syariatnya kita untuk melindungi tanaman kita bisa dengan kabel tembaga seperti ini sehingga faktanya yang ini kena penyakit tapi yang ini selamat ya ini faktanya sahabat Tani ya jadi bukan hanya cuap-cuap sahabat Tani ya ini faktanya yang sudah kita aplikasikan dan teman-teman semua boleh mengikuti juga boleh tidak ya itu keputusan ada pada masing-masing ya mau ikuti cara ini boleh tidak ikut juga tidak masalah ya tapi faktanya seperti ini untuk tanaman Alhamdulillah sehat ya yang di kalungi dengan kabel tembaga kalau untuk ini ini memang kita tidak kalungi dengan kabel tembaga sahabat Tani ya jadi kabel tembaga waktu itu kita cuma ke cabe saja karena cabe ini yang sulit perawatannya harus ekstra ya jadi kita terus berupaya untuk mencegah tanaman ini dari kematian sahabat Tani ya nah salah satunya dengan kabel tembaga itu sahabat Tani ya sehingga Alhamdulillah berhasil walaupun tetangganya disitu tanaman timun pada banyak yang kena penyakit nah seperti ini sahabat Tani ya ini tetangganya sahabat Tani ya nah sekarang untuk caranya sahabat Tani jadi sahabat Tani tinggal ambil kabel disini ya dari kabel ini nah sekitar segini ya nggak usah disenti-senti lah segini lalu sahabat Tani bulatkan seperti ini seperti cincin tapi jangan menempel ke pohon sahabat Tani ya di sekitar sini saja sahabat Tani pasang lalu tutup dengan tanah Insya Allah tanamannya sehat sahabat Tani ya sampai habis sampai finish amin Ya Rabbal Alamin jadi seperti itu untuk sharing dari Maman Adja channel admin ingatkan lagi untuk pengobatan itu lebih sulit daripada mencegah ya jadi sebaiknya kita itu dalam perawatan itu mencegah saja baik itu kena trips atau tidak tanaman cabe disemprot harus ya tiga hari sekali kalau musim kemarau seminggu sekali sahabat Tani ya dan untuk trikoderma ini trikoderma juga wajib diberikan pada media tanam ya sebaiknya 15 hari atau satu minggu sebelum tanam dan ini ini salah satu yang kena pusarium waktu itu kena busuk batang dan ini juga sudah diobati dan videonya sudah admin share di beberapa waktu yang lalu dan admin terus berikan ini trikoderma ya dari sebelum tanam sampai saat ini ya tiap pengocoran disertakan triko cair sahabat Tani ya dan bahkan dalam pupuk organik Maman Adja channel itu sudah ada jakabah dan trikonya ya jadi kita tidak ribet-ribet lagi ya Nah itulah sebabnya ketika Armin membuat pupuk organik cair selalu disertakan trikoderma ya sahabat Tani ya sehingga trikoderma itu akan kebawa ke pupuk organik cair Nah sahabat Tani seperti itu untuk sharing Maman Adja channel untuk hari ini semoga tanaman cabe kita aman sampai finish tidak kena hama tidak kena jamur juga sehingga tentu tidak kena lalat buah sahabat Tani ya sehingga tanaman cabe matang bisa kita petik sahabat Tani ya oke sahabat Tani terima kasih semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam hijau